ini dia hasilnya teman-teman udah selesai semua ya ini rasanya enak banget pokoknya teman-teman nih empuk banget rotinya tuh saya udah nyicipin tadi satu ya Alhamdulillah enak banget teman-teman Halo teman-teman kembali lagi bersama saya ya hari ini saya mau bikin makanan lagi nih biasa ya teman-teman untuk persiapan malam Ramadan juga ya saya mau bikin isian patah air ya teman-teman disini ada ayam, cincang, dada ayam ya disini ada wortel sama tomat sedikit dan disini ada jagung dan disini ada paurinka sama daun bawang dan disini ada bawang bombay, bawang putih, jahe ya dan sekarang saya mau numis nih udah malah nasi ini teman-teman ya saya kasih minyak jahitun sedikit masukin jahenya sama bawang putih kelihatan gak ya ceketin kameranya teman-teman masukin juga bawang bombaynya masukin juga bawang bombaynya nunggu bau harum ya ini bawangnya udah kecoklatan kayak gitu ya teman-teman bau harum masukin ini daging ayamnya ya udah saya kasih lemon kasih garam biar gak bau amis teman-teman masukin kunyit bubuk ya merica juga ya merica juga ya dan kamun ini kamun siapa ya jimpen kayaknya ya di indonesianya ya jimpen alis ya teman-teman kamun ya masukin juga ini wortelnya ya karena wortelnya lama matangnya keras masukin jagung juga ya ini jagung yang di kaleng teman-teman ya jadi manis yang di kaleng tapi saya cuci buang airnya 1 buang airnya buang airnya enak belum lagi bikin sambuse ya disini tuh wajib teman-teman pokoknya kalau bulan ramadhan itu kalau bulan ramadhan itu harus ada sambu saya ini saya taruhin salsa juga ya majun tomatin dikit taruhin salsa juga teman-teman garam takut keasinan nunggu 15 menit biar ayam sama ortelnya empuk ya teman-teman ini dia teman-teman udah matang ya buat isiannya oh lupa nih belum ditaruh ini ya biar bau harum teman-teman dari oregano buat yang apa buat kalau bikin pizza juga itu taruh ini jadi enak harum jadi enak harum tuh baunya keluar udah matang tinggal bikin ulen-ulen tepungnya ya teman-teman ini dalemannya udah matang dan sekarang saya tinggal bikin luarnya ya untuk bikin tepungnya ya teman-teman disini pakai ragi instan ya ini tepungnya saya kasih 4 gelas ya 4 gelas ya 4 gelas ini nih dan sekarang saya kasih ragi ragi instan nih teman-teman ya karena lama saya udah gak bikin kayak gini ya malas juga sih taruh 2 sendok dulu sering bikin sih tapi sekarang ya kayak gitulah males-malesan teman-teman kalau gak bulan ramadhan ya saya males bikin kayak gini ya saya karena gak ada susu cair saya kasih susu ini boder ya 2 sendok setengah aja ya dan saya taruhin telur juga satu ya teman-teman dan taruhin minyak minyak juga ini gelasnya bekas tepung ya sekitaran seginilah minyaknya teman-teman berapa mili ini bikinnya dikira-kira aja kayak gini oh iya gula pasir gula pasir 2 sendok kecil teman-teman ya dan garam secukupnya eh mana sih itu sendoknya segini aja sendok kecil juga diaduk-aduk dulu teman-teman nanti tinggal naruh air ya lagi ngaduk-aduk nih teman-teman ya sampai kalis tambahin air sedikit sedikit diam diam sekitar satu jam halo teman-teman nih hasilnya udah mengembang ya dan sekarang siap gulung-gulung siap bikin ya teman-teman ini padahal belum ada satu jam loh 45 menit tebal enggak tipis enggak ya sedang teman-teman oke ini isiannya bau harum banget taruhin keju ya keju apa namanya lupa-lupa sayang ma akawi ya disini namanya keju akawi teman-teman buat pizza juga enak banget serba ditaruhin di telur juga buat sarapan enak banget teman-teman kayak gini nih kalau belum diparut kejunya kayak gini teman-teman fata air isi ayam ini kebuka isi ayam sama keju ya sayuran kayak gini teman-teman nanti dikasih apa namanya habes soda ya atasnya sampai selesai pokoknya ini gulung-gulung kayak gini mainan teman-teman sambil mainan ya jangan dibikin tegang santai padahal ini jam berapa teman-teman sekarang di Saudi jam 12 malam saya tidurnya selalu pagi teman-teman jadi habis sholat subuh kayak gitu tidur ya kalau malam kayak gini melek terus nanti siang itu tidur dari dulu kayak gini biasanya kalau ada bola nonton bola barusan ada bola Barcelona sih menang 1-0 ini kejunya 2 rupa biar durasinya gak terlalu panjang teman-teman ya olesin kuning telur ya teman-teman biar warnanya kuning gitu keemasannya hasilnya yang udah dipanggang teman-teman kok kita cobain satu kayak gimana ya empuk banget kok itu empuk banget rotinya teman-teman biar dalamnya ya tuh dalamnya kayak gini teman-teman teman-teman cobain aja ya ini roti enak banget teman-teman isinya keju sama sayuran dan ayam ya tuh masih ngebul panas banget teman-teman burih ini dia hasilnya teman-teman udah selesai semua ya ini rasanya enak banget pokoknya teman-teman nih empuk banget rotinya tuh udah nyicipin tadi satu ya Alhamdulillah enak banget teman-teman bisa dicoba ya sama kalian ya ini namanya disini fat air ya teman-teman isi keju sayuran dan ayam ya 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 Terima kasih.